Halo bro, selamat datang kembali di channel gue, ini gue mau coba review salah satu koleksi lama gue yaitu Seiko 5 dengan model reference SRPB31. Seperti yang kalian lihat sudah ada di depan gue. Gue review jam tangan ini karena kalau menurut gue pribadi, inilah jam tangan yang cocok banget buat kalian yang baru mulai masuk ke dunia horologi atau jam tangan otomatik. Kenapa? Nanti gue bahas, oke? Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum dan selalu support channel ini biar kedepannya terus berkembang. Recheck? Hari ini gue pake NTH Dolphin Ice, salah satu micro brand yang build qualitynya bagus. Sesuai dengan namanya, warna dialnya adalah soft grey, bukan putih. Kelihatan soft banget. Sorry kalau udah banyak scratches karena memang ini udah sering dipake. Gue ganti strapnya pake Curved N Crocodile Strap. Warnanya grey, match banget. Dan keliatan oke banget di tangan gue yang ukurannya cuma kurang lebih 17 cm. Oke, sebelum gue review lebih detail, gue mau coba sedikit bercerita soal sejarah singkat dari Seiko 5 ini, sejak pertama kali dibuat. Seiko 5 pertama kali dibuat pada tahun 1963 dengan nama Seiko Sportsmatic 5. Dan ide awalnya adalah membuat jam tangan sport otomatik dengan harga yang terjangkau dan harus mengikuti 5 aturan. Pertama, harus otomatik winding. Kedua, harus ada fitur tanggal dan hari dalam satu window. Ketiga, harus memiliki kemampuan water resistant yang bagus. Kemudian yang keempat, crownnya harus tersembunyi di posisi angka 4. Dan kelima adalah case dan braceletnya harus durable atau kuat. Nah dari situlah nama Seiko 5 itu berawal. Beberapa model awal masih mengikuti rules tersebut. Seperti kalian lihat model-modelnya, ada fitur tanggal dan hari. Crownnya ditaruh di angka 4 dan menggunakan bracelet yang kuat. Kemudian seiring berkembangnya waktu, model-model Seiko 5 ini sudah tidak lagi mengikuti aturan awalnya. Karena memang harus menyesuaikan dengan permintaan pasar. Dan model Seiko 5 ini masih diproduksi sampai dengan sekarang. Dengan model-model yang udah sangat beragam. Gue masih ingat banget, pertama kali beli jam tangan ini karena memang waktu itu gue lagi cari Seiko 5. Tapi gue gak pernah tahu kalau ada Seiko 5 yang modelnya itu dual crown kayak gini. Jadi pas gue lihat model-model SRPB ini, gue langsung beli yang SRPB 31. Karena memang perpaduan warnanya keren banget. Oke bro, seperti yang kalian lihat di depan gue, udah ada Seiko 5 gue punya. Dan rubber strap bawaannya gue gak pernah pakai sama sekali dari awal. Udah gue ganti sama beberapa leather strap yang gue punya. Salah satunya adalah yang bahan ostrich leg yang terpasang sekarang. Kita lihat dari deket. Yang sangat menarik dari jam tangan ini adalah desain dial-nya. Sangat sporty dengan perpaduan warna hitam, putih, dan orange yang pas banget kalau menurut gue. Bezel-nya ada di dalam dial, menumpuk di atasnya main dial, sehingga konstruksinya terlihat multi-layer. Warna orange di inner bezel-nya itu selaras dengan warna markernya yang dikasih lapisan warna orange juga. Kalau menurut gue pribadi, ini desain dial-nya sangat dinamik dan sangat seimbang. Logo Seiko yang sangat tegas, dengan tulisan sport berwarna orange juga. Jadi jelas ini adalah jam tangan sports. Tulisan di bawahnya juga di print dengan baik. Dan seperti yang kalian lihat, ada fitur day-date yang ditaruh di angka 3 dengan frame window warna putih. Kalau menurut gue keren banget. Kemudian bagian kristalnya, seperti Seiko-Seiko Diver lama, dia masih pakai hard legs. Oke, sekarang kita masuk ke bagian case. Berbahan solid stainless steel, dengan finishing semuanya polish. Dan di bagian sampingnya itu ada dua crown, yang sejajar dengan posisi angka 2 dan angka 3. Desain case yang seperti ini, biasanya disebut super compressor style. Bentuk case yang seperti ini, pertama kali dibuat oleh salah satu pabrikan case, bernama Ervin Picker SSA, atau biasa dikenal dengan EPSA. Case-nya digunakan untuk beberapa jam tangan di tahun 1950 sampai dengan 1970, seperti Whitnall, Bulova, Hamilton, Benrose, dan lain-lain. Sebenarnya tujuan dari super compressor case ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menyelam, bahkan sampai dengan 600 meter, dengan mekanisme super compressor. Tapi fitur ini mungkin sudah tidak digunakan lagi, dan super compressor ini sekarang cuma menjadi sebuah desain untuk sebuah case jam tangan, dengan fitur crown yang bisa memutarkan bezel dalemnya. Itu doang. Sekarang sudah ada ratusan merek yang menggunakan case seperti ini. Bahkan merek-merek besar di tahun 60-an juga sudah menggunakan case model seperti ini. Misalkan Zizzerly Gold Memovox, Long Jeans Legend Diver, Blancpain L Evolution, Tissot Visodate, IWC Aqua Timer Awal, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa merek microblend pun sudah banyak yang menggunakan case dengan model super compressor, seperti NTH, Dan Henry, dan Spinnaker. Oke, kembali ke topik. Bagian case belakangnya adalah exhibition atau display, jadi mesinnya kelihatan. Dan mesin yang digunakan adalah Seiko Caliber 4R36, atau secara umum dikenal dengan NH36A, yang sudah men-support fitur day-date. Running dengan 21600 vibration per hour, dan power reserve-nya sampai dengan 42 jam. Water Resistant Seiko 5 model ini adalah sampai dengan 100 meter. Cukup oke. Strap defaultnya adalah rubber strap, dengan kualitas yang kalau menurut gue bagus, tapi gue nggak pakai dari awal karena memang kepanjangan di tangan gue. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi. Model SRPB ini berdiameter 42 mm, dengan ketebalan 11,5 mm. Kemudian lug tip-to-lug tipnya ini adalah 48 mm. Ini dimensi yang sangat bersahabat untuk hampir semua pergelangan tangan. Dan lebar lugnya itu adalah 22 mm, seperti kebanyakan jam tangan Seiko. Gue coba operasiin, tidak ada fitur screw down crown, jadi langsung puter aja ke atas untuk manual winding. Tarik ke posisi pertama, puter ke atas adalah untuk setting hari, dan puter ke bawah adalah untuk setting tanggal. Kemudian posisi paling luarnya, itu seperti biasa untuk setting jam. Crown yang ada di posisi atas, juga ini tidak terkunci. Dan ini berfungsi untuk memutar bezel yang ada di dalam dial, seperti ini. Oke, kita tes luminousnya. Agak unik sih kalau menurut gue, karena warnanya beda sendiri. Ini luminousnya warnanya orange. Gue gak tahu ini bahannya apa, yang pasti gak terlalu terang, gak terlalu durable, tapi unik warnanya. Oke, gue rasa itu aja review dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan gue secara pribadi, merekomendasikan jam tangan Seiko 5 ini, buat kalian yang baru masuk ke dunia horologi, atau baru mulai mengkoleksi jam tangan-jam tangan otomatik. Kenapa? Pertama, harganya sangat terjangkau. Sekarang aja harga jam tangan ini adalah di bawah 2 juta. Yang kedua, mereknya sangat respectful. Siapa yang gak kenal Seiko? Jadi ini pas banget buat kalian yang belum tahu banyak soal merek jam tangan. Cukup bilang Seiko aja, itu udah cukup. Kalian gak perlu jelasin yang lain. Yang ketiga, speknya udah advance. Mesinnya sangat reliable, dengan 4R36. Kemudian udah hack movement juga, dan ngerawatnya relatif gampang. Oke, yang keempat, fiturnya sudah lengkap. Ada tanggal, ada hari, bezelnya bisa diputer, dan water resistannya sampai dengan 100 meter. Bisalah dipakai diving-diving ringan. Kemudian yang kelima, gue merekomendasikan jam tangan ini, karena desainnya keren. Sangat sporty, dan saran gue buat pemula di dunia jam tangan otomatik, jangan beli dress watch dulu. Cari yang sporty-sporty, yang harganya masuk akal, dan bisa kalian pakai di occasion apa aja. Dan yang keenam terakhir, harganya cukup stabil. Kalau kalian bosen bisa jual lagi dengan mudah dan cepat. Oke, gue harus akhiri video review kali ini. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa. Dan selalu support channel ini, biar kedepannya jauh lebih baik. Like dan share video gue ini, kalau memang kalian nilai bermanfaat. Oke? Sekedar reminder, gue masih ada giveaway spinnaker. Silahkan baca ketentuannya di bawah. Dan sekedar informasi juga, beberapa jam tangan yang udah gue review, mungkin ada beberapa yang gue jual. Tujuannya adalah untuk modal beli jam tangan lain, yang bisa gue review di channel gue ini. Jadi kalau kalian berminat, silahkan kontak gue aja lewat WhatsApp. Jangan taruh di komen, oke? Selalu pantau channel gue. Gue Adrian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.